Halo selamat siang Jumpa lagi sama saya Quen Silver Ini mau masak siang ya Sekalian makan malam Saya kalau masak tuh sekalian lah Biar malamnya itu gampang gitu ya Tinggal masakin bosnya aja gitu ya Hari ini menu saya adalah Karena di rumah Cuma ada ini mie Spaghetti ya Mie spaghetti Tadi ada satu bungkus Saya rebus separoh ya Tadi udah tak rebus ini Saya cara ngerbusnya Biar gak habis LBG banyak ya Biasanya kalau air udah mendidih Saya masukkan ininya Terus habis itu tak kasih garam Terus dia mendidih lagi Terus tak matikan apinya Tak biarin Kalau kitanya gak tau ya Kitanya mau lembek Yang mateng beneran Apa suka yang Masih kenyal-kenyal Kalau saya tuh suka yang masih Kenyal-kenyal kayak gini ya Ya Misalnya saya 15 menit atau 20 menit ini udah tak ambil Gitu ya Tak angkat Gitu ya Terus Karena di kolkas Masih ada sisa Apa ya Ini daging Daging sapi Ini daging sapi Veng ngauyuk Jadi ini daging sapi Terus Kebetulan di rumah Kemarin belanja supermarket Ini gratis Ini gratis Beli berapa ya Saya ada Beli 150 Dapat gratis ini Ini Apa Bawang putih Sama Sama tomat ini Jadi gak usah dikasih Tomat lagi Gak apa-apa Ini ada Bawang putih Sama tomat Kan Gimana ya Samping iku Majikan aku Juga gak suka Makan ini Kebetulan ada Spaghetti Ya udah Tak masa aja Bikin Makan siang Sama malamnya Nanti Karena Menunya nanti Malam Ya pasti Ada babi Jadi aku Mendingan Diabari itu Kadang Kalau masak Masak siang Sekalian malam Gak tak kasih Bumbu banyak Paling cuma Bawang putih Dua biji Sama cabai Lima Jadi aku gak mau Kasih bumbu banyak Karena udah Udah ada Saosnya itu tadi Saosnya itu Ada bawang bombe Ada bawang putih Ada tomat itu tadi Mau goreng Apa Daging sapinya Dulu Ya karena Daging sapi Gak usah Dimasak lama Nanti tinggal Ditaruh Di atasnya Spaghetti Gitu aja Sisanya Tinggal Sedikit Berapa lembar Gitu aja Kan Sayang kan Daripada Kebuang Karena saya tuh Orangnya gak suka Buang makanan Gitu Kalau masih Dijandung makan Dimasak Diangkat dulu Gak usah Gak usah pakai minyak Ini minyak Ini minyaknya apa tuh Tadi ini Dagingnya sapi Keluar minyak Jadi gak usah Pakai minyak lagi Masukin bawang putih Sama tabe Ini Ini Saos Tomatnya Sesuka kita Mau dikit Banyaknya Iya Tidak Kasih sedikit Apa ini Kayak Itu Penyedap rasa Tapi ini Merak Sini Saya gak mau kasih air Karena saya maunya Keringan Biar Bumbunya ini Melekat di Spaghetti Yang pentingnya Gitu Kalau kasih air Yang penting Diaduk-aduk Mendidih Gitu Kan ini Udah itu Aja Terus Saya kasih gula Karena tomat Biar gak terlalu Kecut Terus Saya masukkan Mie Ya Diaduk-aduk Rata dulu Biarkan rata Biar rata Tuh ya Bumbunya tomat Itu Melekat Di Mie Bisa ditambahin Lagi Kalau kurang Ini Sebenarnya Bisa Buat Dua kali Dua kali Satu Ini Ini Mateng Simple Dan Praktis Ya Menu saya Tuh Kalau Daging sapinya Kan udah Mateng Jadi Tinggal Boleh Ditaruh Di Atasnya Atau Diaduk-aduk Terserah Ya Kalau Saya Ini Karena Udah Mateng Jadi Mau Saya Ditaruh Di Atasnya Gitu Aja Terserah 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 ini sekalian nanti buat malam biasa kalau gak ada bos saya makannya di luar kalau lagi siang tapi kalau malam saya gak gimana ya gak mau makan bersama karena menunya disamping itu menunya juga beda menu saya sama dia sama bos saya disamping itu juga pokoknya gak suka gak enak gak enaknya itu gimana gitu makannya harus basah basi kayak gimana kalau makan begini kan enak kalau makan di dapur sendiri kan enak iya terus biasanya kalau saya gak ada lagi di rumah lagi gak ada saus apa ya saus pedas itu buatan Indonesia itu ya saya pakai ini ini merek Cina punya ya Jiuchao Jiuchao Chili Oil ya Jiuchao Chili Oil ini ini ada minyaknya sambal ada minyaknya juga cocok buat buat pas lah buat masak makan ini cocok gitu enak gitu ya biasanya saya pakai ini kalau gak ada lagi enggak ada saus pedas itu buatan Indonesia saya pasti pakai ini dianya ada minyaknya jadi harus diaduk-aduk biar di atas karena biasanya sambalnya itu mengendap di bawah terus minyaknya di atas gitu ya biasanya gini enak banget gitu biasanya kalau di luar-luar itu lagi makan di restoran apa di di apa restoran kecil itu biasanya pasti ada ini ya kalau makan mie gitu dia rasanya juga enggak terlalu pedas enggak terlalu pedas banget lah gitu jadi cocok cocok buat orang-orang sini ya orang Hongkong sini gitu ya bismillahirrahmanirrahim enak kalau makan spaghetti pasti ini kotor wah enak sobat dikasih sambil lima udah pedas banget ya walaupun lombok cabainya tadi ya cuma saya itu iris-iris aja gitu lihatlah ini cuma saya potong gini-gini aja enggak itu daging sapinya juga masih enak kan ini tipis ya ini dagingnya tipis belum rusak enak enak I don't know. Wah, mau habis. Biasanya saya malam makan mie goreng, gak apa-apa ya. Karena bumbunya itu ada di piring, kayaknya sia-sia ya. Saya pakai jari. Gini. Lebih enak kalau bersih. Tadi kan saya sudah cuci tangan. Pasti saya gini, bersih kadang sampai bersih gitu. Karena bumbunya ini enak gitu. Sama mie goreng aja juga bersih saya biasanya makan. Ya bumbunya mie goreng yang ada di piring. Oke, Alhamdulillah udah habis. Dan saya ucapkan terima kasih sama sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, komen jika sobatku suka menyukai video saya ini. Dan saran kritik Anda itu sangat bermanfaat banget buat saya untuk menuju ke depannya. Oke, dan moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua. Dan jangan lupa ya, tolong mohon di subscribe dan dipencet tombol loncengnya. Agar sobatku selalu bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, dan saya ucapkan dan saya doakan sobatku semua. Moga selalu dalam keadaan sehat panjang umur dan lancar rezekinya yang halal ya. Amin, amin, ya roba, amin. Semoga Allah selalu memberkai kita dimanapun kita berada. Oke, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sama temanku semua. Atas dukungannya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.